Selamat pagi teman-teman semua Selamat pagi Semoga Bang Anto ya Saya ngomong bagi Pak Mena udah bikin Bang Anto Ngagetkan Pak Ketnik Agak segeru lagi Jadi Perkenalkan nama saya Antonio Sasopo Kalau panggilannya Pak Bapak sebenarnya Orang yang baru kenal Mungkin Pak Anto gitu karena depannya Jadi Palingnya Pak Orko Saya sebetulnya disana sekarang Menjadi Ketua ART Jadi ini Ketua ART dengan Guru besar yang bisa merasa Satu-satunya Satu kejar dengan Profesor Dari Bawijaya Jadi saya disini Akan sedikit bercerita tentang Bagaimana Kenologi informasi itu Bisa Mengembangkan potensi Industri kreatif yang ada di Wilayah Taman ini Namanya Taman sebenarnya di poster itu Keliru-kiru Taman itu Keliru sebenarnya Kalau daerahnya namanya Taman Taman Sari Tempatnya itu di Belakang Keraton Yogyakarta Jadi kalau Teman-teman disini Perman di Taman Sari Pasti lewat Di Kampung saya itu Di Taman Jadi Kalau julugannya Kampung Cyber Karena kita Memanfaatkan teknologi informasi Dalam hal ini Internet Untuk Menggali potensi Yang ada disana Jadi saya sedikit Akan bercerita tentang Kampung Cyber Kampung Cyber awalnya Seperti apa Mungkin sebelumnya Pernah dengar Teman-teman disini Udah pernah dengar ya Jadi ini nanti saya Oh belum Ya yang belum Nanti menelangkan saya Disini Jadi Disana Kita pakai teknologi informasi Untuk pemberdayaan masyarakat Jadi Kita udah Next Hai terima kasih jadi kampung sempat itu ada tahun 2008 ya jadi tahun 9 tahun yang lalu kita berinisiatif untuk membuat kampung dengan semua terkoneksi dengan internet jadi satu kampung itu kita usahakan semua terkoneksi dengan internet tahun 2008 jangan dibayarkan seperti sekarang ya banyak smartphone internet mudah murah tapi tahun-tahun itu internet cukup mahal untuk kalangan di perkampungan jadi kita mulai membuat konsep supaya internet itu bisa dinikmati oleh semua warga masyarakat yang ada di kampung di lapisan masyarakat yang mana-mana terbawa jadi kita ingin menghadirkan internet yang mudah dan murah untuk warga yang ada di sana jadi tahun 2008 kita mulai kita bikin apa namanya jaringan dengan modal dulu awalnya itu dengan teman-teman di sana yang sudah punya komputer jadi jaringannya dari rumah saya waktu itu kebetulan saya keluar kantor tahun 2008 saya bekerja di rumah saya memerlukan koneksi internet dan waktu itu ketika ada internet di rumah saya saya berpikiran kalau internet ini bisa jadi mati oleh semua orang yang ada di sini pasti manfaatnya lebih besar jadi pemikiran saya sebenarnya 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 idenya sebenarnya supaya warga disitu bisa terbantu dengan mencari internet di masing-masing rumah tapi banyak kendaraan disitu ketika ingin menghadirkan internet yang pertama warga tidak punya komputer dan yang kedua mungkin dari sisi ekonomi di perkampungan itu pernah ke bawah dia jadi untuk membeli komputer untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi itu cukup berat untuk warga yang ada di sana terus dari tingkat pendidikan juga sama tidak terlalu tinggi teman-teman di sana juga belum mengerti tentang internet jadi waktu itu kita harus plan-plan untuk memberikan pemahaman tentang internet dan penggunaan internet ke warga yang ada di sana terus kita coba mengatasi kendaraan-kendara tersebut ya dengan mengatakan pelatihan waktu itu kebetulan RTS kebetulan saya itu kerja di Atmajaya, Jakarta itu kita pinjam tempat di sana untuk memberikan pelatihan tentang internet kepada warga yang ada di tamu saya dulu jadi kita bawa ke sana, kita beli beberapa pengetahuan tentang internet kepada warga yang ada di tamu saya jadi yang kedua mulai membuat jaringan dengan model warga yang tidak punya komputer jadi kita bikin jaringan kecil waktu itu hanya 5 rumah yang terkoneksi dengan internet terus menyediakan akses internet gratis ya di post-sonda jadi di post-sonda itu nilai bikin supaya warga bisa belajar internet di situ dengan gratis kita kasih komputer itu juga suadaya dari warga yang ada di sana jadi semua ini dari pembiayaan sampai pengadaan itu sampai saat ini juga secara mandiri diberikan oleh warga yang ada di sana yang akan memberi pembangunan yang ada di internet jadi dalam prosesnya itu cukup panjang ketika dari tahun 2008 itu memakan waktu hampir 2 tahun untuk menunggu kesiapan dari warga karena kita gak bisa memaksa ya warga untuk membeli komputer jadi kita harus memberi pemahaman bahwa komputer itu dan internet itu bisa berguna untuk anak-anak untuk kedepannya akan berguna untuk mereka jadi kita menunggu kesiapan warga, mereka punya komputer, mereka mau untuk belajar tentang internet jadi waktunya cukup panjang ya buat tahun 2010 itu kita 80% terkoneksi dengan internet satu kampung itu 80% sudah terkoneksi dan koneksinya kita mau pakai kabel ya antar rumah itu jadi cukup keluar di sana antar rumah terkoneksi dengan kabel dan sekarang sudah 100% semua sudah terkoneksi dan bahkan di kampung-kampung sebelah sudah ikut terkoneksi juga dari internet di kampung sebelumnya jadi faktor mendukung di sana kemudian teman-teman di sana atau faktor masyarakatnya itu yang cukup tinggi kebersamaannya, gotong royanya jadi itu gampang untuk kita tulangkan tulangkan ilmu kita kita transfer ilmu kita ke mereka jadi mereka mau untuk belajar atau kita berusaha untuk mengedukasi mereka kegunaan internet itu seperti apa dan untuk ke depannya bisa mengembangkan usaha yang lain misalnya itu caranya seperti apa jadi seperti itu terus yang kedua dari kondisi geografis di sana ya jadi rumah-rumah di sana itu cukup besar jadi di perkampungan padan itu memudahkan kita untuk mengkoneksi antar rumah dengan kabel seperti itu jadi kalau nanti main ke Jogja pasti akan menemui ini ya ini memang kita memberikan identitas visual di sana dengan murah-murah yang ada di sana kalau ke Taman Sari pasti ada di kampung saya pergi dan muralnya itu memang kita gambar sesuai dengan apa yang kita kembangkan di sana ya yaitu teknologi jadi ada banyak mural di sana seperti ini di rumah-rumah penduduk juga jadi cukup banyak mural yang ada di sana seperti ini ini proses pembentukan tadi yang saya gunakan ya dari pengetesan ini tersosialisasi dengan perkembangan rutin ini pelatihan di Atma Jaya kita pinjam tempat di sana terus ini dari pemasangan kabel jadi ini semua dikerjakan secara mandiri dari pendanaan terus instalasi juga kita lakukan secara mandiri di sini jadi kita terpasang sehari-hari nantar rumah memakai kabel seperti ini jadi mungkin gak rapi tapi itu yang kita pandang paling stabil dalam hal koneksi kalau kita memakai kabel di pemakaian internet oleh warga ya di kalangan masyarakat jadi ini dan di postroda yang akan disasetakan nah ini dalamnya ya jadi postroda ini memang kita perutukan untuk mendekatkan teknologi kepada masyarakat waktu itu jadi seperti ini untuk mengedukasi warga tentang teknologi informasi tentang teknologi informasi jadi kita juga punya visi-visi juga ya di kampung saya punya secara mandiri ingin membagi masyarakat yang saja informasi jadi semua di sana sekarang sudah dari anak-anak, ibu-ibu, bapak itu sudah melek teknologi ini misinya kita ingin menggandalkan teknologi informasi kepada warga dengan akses yang merata termasuk di dalam publik jadi ketika sekarang di wilayah kampung saya beri semua sudah terkoneksi walaupun orang luar ke sana datang itu sudah bisa mengakses secara gratis jadi di sana jadi wifi itu sekarang sudah tersebar di seluruh wilayah jadi kita punya jual lain lain untuk warga sama lain untuk umum jadi di sana bebas menggunakan internet baik warga ataupun orang yang luar yang ingin data ke sana jadi kita memfasilitasi supaya internetnya bisa digunakan di ruang publik di wilayah yang terdekat dan membuka ini membuka kawasan pengatauan terus mendorong warga itu mengembangkan potensi masing-masing adalah manfaat teknologi secara aktual general potensi sudah ada di sana terus menjadi laboratorium sosial jadi selama ini kita sering menjadikan bahan untuk penelitian mahasiswa-mahasiswi yang ada di Jogja pun maupun dari luar Jogja bahkan dari luar negeri tapi ya banyak yang meneliti kami jumpa di sana setelah dan sesudah adanya internet efeknya seperti apa jadi banyak sekali penelitian datang sana dari teman-teman di Jogja ini pinta petunjuk wilayah dari kampung Semper jadi ini sudah terkoneksi satu wilayah ini ini wilayah keraton dan Taman Sari itu jadi itu satu wilayah sebenarnya jadi wilayah kita ini sebenarnya daerah wisata juga jadi sering wisatawan itu datang ke Taman Sari dan biasanya mampir ke kampung Semperluku ini secara kain saja skema jaringannya seperti ini 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 fasilitas-fasilitas yang ada ya jadi di sana akses internet gratis bisa di didapatkan oleh teman-teman ketika datang ke sana ini memakai alat-alat ini ya kita terwari di rumah-rumah warna kita punya akses CCTV juga untuk berbasis IP di sana jadi ini terkoneksi dengan internet juga teman-teman di sana warga bisa mengakses semuanya artinya fasilitas yang kita berikan untuk teman-teman di sana untuk warga bisa mengakses semua yang ada di Kamu Semperluku untuk berlanggaran internet kita tetap bayar untuk warga setiap rumah itu membayar 45.000 rupiah setiap bulan jadi cukup kurang ya kita memakai bandbin yang cukup besar untuk satu kamu jadi setiap rumah itu punya maksimal jatah itu bandbinnya sekitar 14 Mb kecepatannya jadi kita gak pakai kuota ya jadi kami itu cukup tinggi cukup besar kalau di sana harusnya pengen ngomongin mahasiswa makasihnya cukup cepat tapi kalau yang untuk umum itu sekarunya 7 Mb jadi kita program supaya tidak mengganggu koneksi yang benar yang di sana jadi sana bebas menggunakan filter yang tetap ada kita ada filternya juga dari kampung yang mengakai pengarah juga untuk menggulikan koneksi yang masuk ke sana jadi cukup aman kayak game moment gak bisa di sana ya jadi saya kadang-kadang bisa main game di sana itu sebagai patutnya jadi untuk warga pengang ada filter ini semua itu juga ada filter ini jadi koneksinya cukup aman teman-teman yang ada di sana jadi beberapa apresiasi ya maksud dalam ini kegiatan-kegiatan kita ini beberapa peneliti juga dari luar negeri ya yang sering datang ke sana kita sering beberapa di beberapa radio tentang kampung server ini kembangannya seperti apa ini ya ini di beberapa acara di UKM dan ini teman-teman yang menyeliti di sana ya banyak dari mahasiswa-mahasiswi dari Jakarta dari Magilang terus dari UKM juga banyak jadi di sana tempat untuk penelitian kebanyakan mahasiswa ini bahkan dari luar negeri dari Kanada ya tinggal di sana selama ini 2 tahun untuk meneliti tentang kehidupan masyarakat yang ada di sana setelah dan setelah sesudah sebelum dan sesudah hanya internet yang sudah kita langsung ini sharing dengan mahasiswa-mahasiswi luar negeri juga ini dari Australia dari Belanda ini kita menerima kunjungan juga kunjungan industri biasanya dari steaming ya ini juga dari luar dari Sumatera kunjungan-kunjungan ini menjadi kegiatan penting di sana kita juga mengemas ini supaya menjadi pemasukan untuk kampung jadi kita ada paket perisata edukasi itu di sana untuk untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mempunjungi Amor Seber ini beberapa kunjungan ini beberapa seminar suka yang kita ikut berpartisipasi di Jogja Semarang beberapa kegiatan ya jadi Nala Sobat ini ini bahkan di Kota Jogja ya kita jadi Nala Sobat juga tetapi respon dari pemerintah sebenarnya di sana itu enggak apa kurang gitu ya jadi selama ini kita memang dari sisi pendanaan dari sisi pengajian itu dikerjakan secara mandiri sampai saat ini kita tidak disupport oleh pemerintah kota atau pemerintah atau pemerintah pusat gitu jadi kita sampai saat ini berjalan sendiri masyarakat yang mandiri ini ingin mengembangkan teknologi di Kampus Jogja ini jadi kita masih mandiri sampai saat ini tidak disupport oleh pemerintah Kota Jogja di acara itu ada top ini yang paling fenomenal sebenarnya jadi tahun 2014 kita ada kunjungan istimewa dari CEO Facebook itu ke kampung seder ini kunjungannya ini cuma tidak tahu kita tidak ada rencana di kunjungi tahu-tahu muncul di sana dan cukup mengagetkan karena sebelumnya tidak diberitahu ya ini ketika kesana tahun 2014 masuk kedep dari canggih Barangudur itu langsung ke kampung seder dan dan saya sampai sakit belum tahu alasan dia datang ke sana karena raku ketemu saya sudah beraget kok bisa nyasar ke sini itu tuh apa yang membuat dia datang menurut sumber yang dipercaya dari asistannya itu dia melihat perkembangan kamu sampai cukup pesat di media internet terus bagaimana kamu sampai secara mandiri membangun masyarakat supaya sadar informasi dan teknologi itu ternyata menarik minat dari CEO Facebook ini datang ke kamu sebenarnya jadi disana dia hanya datang ngobrol tentang kamu sebenarnya lantar belakang terus bagaimana kok bisa seperti ini Facebook itu digunakan disini untuk apa saja jadi disana dia hanya ngobrol hanya setengah zaman zaman terus pergi efeknya cukup cukup besar ya jadi makna efek ini setelah dia datang kesana kita mulai banyak yang support jadi dari situ tapi koperintah tetap tidak support jadi yang sempat hanya diwilan pemerintah jadi kayak perusahaan-perusahaan itu mulai melirik kamar segera mulai support kegiatan-kegiatan kita yang lebih bisa maksudnya ini tidak kasih apa-apa hanya kalau perusahaan datang itu sudah cukup membuat kita terangkas ini beberapa kunjungannya setelah mak datang ternyata perusahaan-perusahaan di luar negeri itu banyak yang datang juga ini dari Tiongol ya 50% terus indonesia ini kita dapat apa namanya donasi CSR ini yang support kita sebenarnya ini dari Indonesia juga ini di Jakarta kita disupport oleh desa oleh memkominfo sampai ke menteri juga ini di Jakarta ya Pak diantara Kominfo sekarang kita kunjungan ke sana disupport oleh yang besar satu kampung ke Jakarta semua kampungnya sepi tapi ada CCTV bisa diakses di mana-mana kan jadi aman-aman saja dulu ini kita disupport oleh besar berusaha rata berkominfo dan yang baru diantara jadi beberapa aliputannya dari keberadaan kamusai bertahun 2008 sampai sekarang banyak banyak media yang telah memberitahkan tentang kamusai bertahun baik media cetak seperti ini ataupun media elektronik di televisi juga di beberapa channel YouTube ada beberapa banyak liputan tentang kampung saya tanya jadi ini temat, liputan-liputan saja jadi dulu saya ingin ngobrol memang memang di Postroda ya karena itu dulu tempat kita untuk belajar internet warga yang ada disitu Jadi memang saya ngajak ke pos Ronda untuk labra di sana. Ini di beberapa portal berita. Cukup banyak berita tentang Alusebler dan ini diikutan dari beberapa stasiun televisi. Bahkan stasiun televisi dari Jerman ini pernah ke sana. Ya hanya mengikut Kampu Sandep ke Jogjaan dan ke sana terus pulang. Kau ke mana-mana. Dia juga penasaran, kenapa waktu itu sampai ke sana, tuan dapatkan ke sana. Itu yang membuat hidupan ke Kampu Sandep. Ini kita di ajaran yang langsua sihat. Kita akan menemukan Pak Lu diantara. Beberapa hari diantara juga cukup baik, cukup komunikatif dengan kita. Sampai hari Sabtu kemarin, Pak Biau telepon kalau di Jogja pasti mampir. Ini ikut Pak Menteri ya Pak Lu diantara, sudah tiga kali ke sana. Ini yang kedua, kunjungan ke-2, ke-16. Dan Pak Sotihan Jari waktu si Jogja ketua berbenas. Dan hari Sabtu kemarin Pak Lu diantara juga ke Kampung Sandep. Kita meresmikan Jalan Rood diantara. Jadi kita menamai jalan di Kampung itu sesuai dengan kapoh-kapoh yang pernah ke sana. Jadi ada Jalan Rood diantara, ada Jalan Mark Zuckerberg. Tapi kalau ke sana, nanti boleh foto di nama-nama jalan. Yang kedua, Pak Lu diantara, Sabtu kemarin ke sana, sekalian meresmikan Jalan Rood diantara. Ini hari Sabtu ya, tanggal 9 malam. Itu juga cukup mendadak. Dia telepon jam 9, jam 1 datang. Harus ada Jaman Brokos. Nah, jadi selama tiga jam ini ibu-ibu saya yang memasak Jaman Brokos. Karena pemintaan dari Pak Lu diantara. Jadi sampai di Twitternya Pak Lu diantara sudah. Di Twitternya Kementerian Komi pun juga sama. Ada acara di Pak Lu diantara. Jadi sudah cukup dekat ya Pak Menteri bagi teman-teman di Pak Lu diantara. Ini tadi diperlukan di Pak Lu diantara televisi. Sudah cukup banyak naik-naik yang menipu sebelum tahun saya lihat. Dari SML Indonesia. Dan ini yang betuk pemberdayaannya. Melalui teknologi informasi itu seperti apa di sana. Jadi di kampus seber, warga di sana kebanyakan itu bekerja sebagai wira swasta. Ada wira swasta batik, wira swasta kaos, Jadi memang di sana banyak sekali industri kreatif yang terdorong dengan adanya internet di kampus seber ini. Jadi kita lihat di sini ya. Ini jadi kita ekonomi kerayatan berbasis dengan generasi di sana. Ini beberapa orang itu usaha. Jadi di sana ada teman yang suka pancing. Nah dia bikin awalnya hanya toko kecil di rumahnya. Jadi ketika internet masuk dia mencoba membuat komunitas pancing di sana. Komunitas pancing, bikin toko online. Ternyata usahanya cukup berbeban. Sehingga toko yang ada di rumah itu tidak mampu menampung jualannya. Akhirnya dia punya toko sekarang. Menyak toko sendiri di luar. Seperti ini. Jadi rumah mati ini sekarang sudah punya toko. Karena dia memasarkan produknya sudah lewat internet. Akhirnya berkembang. Berkembang dan sekarang punya toko offline di pingin sekalanya. Ini juga ada sektor misalnya subloan. Jadi di sana wiras masa yang ada di sana kita masyarakat mempunyai media di internet. Bisa blog, bisa web, ataupun lewat media sosial untuk mempromosikan produk yang ada di sana. Jadi itu salah satu toko menggunakan di sana ya karena koneksi internet saja. Mereka tinggal memanfaatkan koneksi internet itu untuk mengalami membuat produknya secara online. Ini batin lukis. Ini melalui media sosial ya. Di sana warganya juga jualan di Facebook. Seperti ini. Ini ikut di beberapa pameran. Ini juga ada sektor usaha yang cukup menik ya. Di sana special asset film. Jadi ada yang jual kumis pasu gitu ya. Nanti kalau pengen kumis pasu, ke sana juga boleh ya. Itu dia bikin sendiri. Bahkan dia menemukan pekerjaannya ini setelah dari internet. Jadi dia explore di beberapa website bagaimana cara membuat kumis pasu yang sangat alami. Itu. Itu mereka bisa membuat produk-produk yang kualitasnya internasional. Karena dia lainnya gak hanya dari Indonesia. Bibin kumis tuh dari Singapura banyak besar. Terus Malaysia. Kumis-kumis pasu. Ya kayaknya sekitar 400-500 ribu. Itu ada bikin beliau seperti ini. Terus. Polisi-polisi juga sering mempesen. Untuk penyaman. Ya memang polisi-polisi banyak yang pesen yang kumis. Sama beliau pasu itu untuk penyaman. Dan dia ikut di beberapa produksi film ya. Film Indonesia. Di kostumnya. Pasti designer. Jadi dia bisa bikin karakter orang gitu ya. Bisa cari karakter India karakter. Ya kayak gini. Jadi ini. Ini salah satu industri kita juga disana. Itu ada serang. Disana ada internet. Dia explore tentang. Bagaimana membuat kumis. Membuat make up yang benar-benar sesuai. Ini beberapa industri. Ini kaos lukis. Ini kaos lukis. Sekarang juga sudah punya galeri. Disana sudah punya kuku seperti ini. Jadi cukup banyak industri kreatif disana. Ini. Plotik juga kaos. Garte. Ini garte klasik disana juga ada. Membangun klasik. Sound system. Jadi semua usaha yang ada disana itu kita akan melalui teknologi luar mas. Ini salah satu kegiatan juga khusus batik disana ada. Ini beberapa kegiatan kita. Kita mengadakan khusus batik. Ini ya. Jadi. Kalau mau belajar batik boleh. Bisa disana. Kita bisa melayani khusus batik ataupun ancara-ancara yang ingin belajar terlantai. Ini message kita ya. Kita ada Facebook. Kebanyakan di Facebook. Untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Dengan warga juga berkomunikasi melalui media Facebook. Ini ada fanpage, group. Ada website nya juga. Kalau mau lihat bersatu. Ada kegiatan yang kamu saya mendatang. Itu akan ada beberapa usaha-usaha warga yang ada disitu. Jadi disitu terintegrasi. Usaha-usaha, warga. Nanti akan terkoneksi dengan. Terkonek atau link ke masing-masing blog dari masing-masing usaha warga. Disitu komplek nanti bisa dibihat. Dari sejarah sampai produk-produk apa yang ada disitu. Jadi disana industri kreatif berkembang cukup pesat ya. Setelah adanya internet. Mereka bisa lebih berluasa dengan mengembangkan. Bisa mempromosikan. Bisa menjual produk itu. Tidak hanya di jalan-jalan negeri. Bisa menjual jalan negeri. Di salah satu produksi batik disana juga ada untuk. Yang dibeli untuk fashion show. Di Paris. Itu produk batik dari Amansari. Jadi mereka bisa lebih luas ya mengenal pasar. Karena ada nyayatannya disana. Itu cukup membantu. Teman-teman disana adalah mengembangkan industri kreatif yang ada di kota Suri, Jakarta. Khususnya di kampus yang dulu. Ya itu sedikit presentasi dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan setelah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.